Intro Dalam waktu satu minggu, pemerintah Indonesia berhasil menangkap tiga kapal asing yang diduga melakukan pencurian ikan. Tiga kapal tersebut ditangkap selama periode 21 hingga 24 Oktober 2015. Selain itu, sebuah kapal asing penampung ikan juga diamankan petugas. 4 kapal asing yang diamankan itu terdiri dari dua kapal berbendera Filipina, satu berbendera Malaysia dan satu kapal penampung ikan dari China. Berbeda dengan tiga kapal lainnya yang tertangkap tangan mencuri ikan, kapal pengangkut ikan berbendera China diamankan karena terdampar di perlahiran Indonesia. Menurut anggota pos Angkatan Laut Tambelan Sersan Mayor Bosorudin, kapal yang dinah kodai yang hui, terdampar masuk ke perlahiran Indonesia sejauh 60 mil. Kapal naas ini bertolak dari China menuju perlahiran India. Kalau pantangan saya terjadi, saya rasa mereka memang tidak melakukan perjalanan juga. Mereka cuma berusaha ke navigasi, ditambah cuaca kabut. Yang tadi murni terdampar. Iya, itu yang kalau menerikannya saya sementara. Kapal yang ditumpangi enam orang tersebut terdampar pada Sabtu 24 September 2015. Informasi terdamparnya kapal bernama CM64029 ini berawal dari laporan nelayan yang melihat ada sebuah kapal yang kandas di perlahiran Pulau Mundaga Tambelan ke Posten IAL. Kapal yang memiliki bobot 250,48 GT mengalami kerusakan sistem Pomosisi Global Positioning System atau GPS. Selain itu, kapal ini mengalami kebocoran di bagian lambung depan kanan dan kiri sedalam 50 cm, sehingga menyebabkan bagian depan dalam lambung kapal terendam. Kini satu nakoda dan lima anak buah kapal China sudah diamankan di pos Angkatan Laut Tambelan. Sementara kapal naas tersebut akan segera ditarik ke Delmaga Tambelan dan para ABK segera dideportasi. Terima kasih. Terima kasih.